Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melinda Di video kali ini saya mau membuat kue balapis khas Manado Yuk kita langsung saja Ini bahan-bahan yang kita butuhkan Yang pertama, tepung terigu Ini 20 sendok makan atau sekitaran 250-300 gram Kemudian gula pasir 17 sendok makan atau sekitar 200-250 gram Coklat bubuk 2 sendok makan Kemudian santan kelapa Ini saya pakenya 300 ml dan dicampur dengan air putih sekitar 700 ml Tapi karena tempat ini muatnya hanya untuk 700 ml Jadi sisa air 300 ml saya taruh belakangan Susu kental manis coklat Ini nanti saya akan campur bersama dengan coklat bubuk untuk adonan warna coklat Kemudian pasta pandan ini pakenya secukupnya saja Kalau kalian mau pakai daun pandan juga bisa Nah kita langsung saja ke proses pembuatannya Yang pertama kita siapkan wadahnya dulu Kemudian kita masukkan tepung terigu Tambahkan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk Masukkan santan kelapa perlahan-lahan sambil diaduk-aduk Saya pakenya santan instan merekara Tapi kalau kalian mau pakai santan dari kelapa langsung juga bisa Malah lebih hemat Kalian bisa pakai 1-2 buah kelapa Masukkan sisa air 300 ml Kemudian dicampur-campur lagi Sampai semua adonannya tercampur merata Setelah adonannya tercampur Kemudian kita bagi 2 adonannya Setelah semuanya dicampur Ini menjadi 1400 ml Jadi kita bagi 2 menjadi 700 ml per bagian Setelah itu kita saring Agar tidak ada yang bergerindil atau menggumpal Sekarang kita akan membuat adonan coklatnya Coklat bubuknya sudah saya cairkan dengan sedikit air panas Kemudian tambahkan susu kental manis 1 saset Lalu kita campurkan Kemudian kita masukkan ke adonan yang pertama Untuk adonan kedua Kita masukkan pasta pandan secukupnya Atau sesuai selera masing-masing Kalau kalian tidak terlalu suka dengan pandan Kalian bisa menggantinya dengan susu kental manis 1 saset yang warna putih Nah kedua adonannya sudah selesai Dan sekarang kita mulai mengukus Kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan tutupannya dibungkus dengan serbet atau kain Kemudian kita masukkan loyang ke dalam kukusan Ini loyangnya sudah saya olesi dengan minyak Dan dialas dengan plastik Lalu kita masukkan adonan lapisan pertama Ini saya pakainya warna coklat Terserah kalau kalian mau pakai yang lebih dulu itu warna yang mana Dan untuk takarannya sesuai selera masing-masing Yang terpenting kedua takarannya harus sama banyak Agar terlihat lebih rapi Nah ini karena untuk dimakan sendiri Takarannya agak lebih banyak atau lebih tebal Tapi kalau untuk dijual Kalian bisa menakarnya lebih tipis lagi Dan untuk ukurannya bisa setengah dari loyang ini Lalu kita kukus selama 5 menit untuk setiap lapisannya Masukkan lapisan yang kedua Dan dikukus lagi selama 5 menit Nah begitu seterusnya sampai lapisan terakhir Nah karena untuk dimakan sendiri Jadi saya bikinnya ini sekaligus Karena gak mau ribet Tapi kalau kalian mau bagi dua juga bisa Dikukus satu-satu Atau cari kukusannya yang lebih besar Karena ini emang terlalu tinggi Tapi untuk resep yang ini Jumlahnya sudah sangat pas Untuk ukuran loyangnya Dan yang terakhir Kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit Nah ini dia guys Hasilnya setelah dikukus Dan jangan lupa sebelum dikeluarkan Didinginkan terlebih dulu Taraaa ini dia hasilnya guys Balatis coklat pandan Kemudian kita potong-potong sesuai selera Dan ini hasilnya sangat lembut Dan super enak Wajib kalian coba Manisnya sangat pas Untuk bahan dan harganya Nanti saya taruh di description box ya Oke guys selamat mencoba Jangan lupa like dan komen Jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa di subscribe juga Tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video Dadah